datang ke utomanya nanyain bang ini mobil saya kalau kondisi gini bisa di cakepin jadinya gimana hari ini kita akan update mobilnya lihat nanti hasilnya gimana let's go pemirsa wah setelah dibongkar ternyata inner inner fender sebelah kirinya sudah hilang jadi ini kita ganti inner inner fender sebelah kiri dengan yang baru seperti biasa ya patch yang kita gunakan 100% brand new inbox 100% original toyota no bekas no copotan no kwe-kwe karena sekarang semua judulnya update pemirsa harus jelit jadi pastikan dapatnya itu apa saja untuk upgrade inner fender supaya mendapatkan sesuai dengan yang dikeluarga apa saja yang didapat dan kualitas barangnya pastikan patchnya dengan menggunakan yang 100% original bracket pempernya pun juga diganti dengan yang baru sehingga hasilnya presisi dan pastikan untuk buat dikit venturernya juga original drill venturernya black chrome jadi bukan chrome supaya mobil Anda terventurernya dengan sempurna ya pemirsa black innova ribon 2017 update new venturernya edisi terakhir terventurernya dengan sempurna pemirsa tampilan belakang yang baru setelah survei venturernya dengan sempurna sekaligus fit dengan T-Line Lexus style nah setelah update eksteriornya selesai semua sekarang kita fokus ke update interiornya apa saja yang di update bagian interiornya ikuti terus sampai selesai ya pemirsa untuk interiornya sekaligus memutuskan update head unitnya nah update head unit dengan head unit Android Enigma QLED 10 in RAM 4 fit frame 10 inch OEM fit dan ini untuk kabel socket to socketnya sekaligus fit dengan Enigma kamera 360 atau kamera 360 3D kamera 360 terdiri dari 4 kamera depan kamera samping kiri kamera samping kanan dan ini untuk kamera belakang terpasang head unit Android Enigma QLED RAM 4 10 in fit dengan kamera 360 video template-nya yang sudah ada di head unit Android-nya gambarnya betul-betul cernih ya pemirsa nah terakhir-terakhir ini kan banyak yang masang atau update head unit Android fit dengan kamera 360 sebelum memasang pastikan 3 hal ya pemirsa yang pertama pastikan memasang dengan toko yang berpengalaman yang mengerti produk sekaligus memasangnya pastikan kabelnya socket to socket sehingga aman untuk kelistrikan mobilnya yang kedua pastikan pemasangan kamera 360-nya melewati sesi kalibrasi karena sesi ini sangat penting agar kamera 360-nya terkalibrasikan dengan frekuensi yang sama dan hasilnya presisi yang ketiga pastikan ada sesi test drive customer tahu fungsi dan kegunaan head unit dan kamera 360-nya sehingga memenuhi ekspektasi customer-nya untuk head unit-nya sendiri ada beberapa fitur pertama fitur shortcut interface artinya ketika ketuk gambar mobil ini maka langsung akses ke kamera 360 nah untuk kamera 360-nya sendiri ada dua mode yang pertama mode 3D dan yang kedua mode 2D seperti mata kita untuk peaktifitas sehari-hari saya sarankan di mode 2D untuk mode 2D pemirsa lihat ini adalah gambar posisi kamera depan sen kiri seperti mata kita garis kuning ini adalah batas dari spion sebelah kiri kalau sen kanan akan ditampilkan kondisi sebelah kanan dan ini garis L terbalik adalah batas spion sebelah kanan nah ketika kita mundur maka akan ditampilkan tampilan belakang gambar di sebelah kiri ini adalah gambar keseluruhan dari atas atau 3D untuk yang versi 3D dari depan kita bisa lihat dari tampilan mobilnya dari depan dengan dimensi dari atas bisa dilihat dari belakang keseluruhan mobil nampak mobil dari belakang dan dari dimensi atas untuk sen kiri akan ditampilkan keseluruhan mobil dari belakang sebelah kiri nah ini sangat pas pada saat di jalan belok ke kiri sehingga kita mengetahui ada obyek di belakangnya kelihatan dengan jelas sen kanan untuk posisi sebelah kanan dilihat dari tampilan keseluruhan mobil dari atas sebelah kanan kamera 360 yang kita pasang bisa sekaligus berfungsi sebagai DVR bisa merekam sekaligus pastikan setelah memasang kamera 360 lingkaran merahnya ini pastikan aktif dulu kalau sudah ada gedip disini merah ini berarti sudah merekam ini ada titik merah gedip-gedip artinya kamera ini sedang merekam merekamnya 4 sisi sekaligus nah untuk melihatnya kita ketuk disini keempat-empatnya akan ditampilkan sekaligus ini untuk kamera depan ini kamera belakang ini kamera sebelah kiri dan ini sebelah kanan nah untuk melihat hasil rekamannya haranya harus kita matikan dulu tinggal pencet disini baru bisa dilihat hasil rekaman untuk melihat file rekaman ada di file rekaman contoh disini kita langsung bisa melihat hasil rekaman fungsi DVR atau rekaman seperti ini sangat penting agar ketika terjadi sesuatu yang kita tidak menginginkan ini bisa menjadi sebagai alat bukti karena kalau jawaban sekarang no viral, no justice jadi untuk keamanan mobil kita dan diri kita sendiri selama dalam perjalanan untuk ketemu dengan jalanan yang sempit seperti ini bisa langsung tekan hazard maka tampilannya langsung dibagi menjadi dua yang sebelah kanan akan ditampilkan sebelah kanan ini posisi sebelah kanan dari posisi sebelah kiri mobil ada di tengah jadi ini kita maju ya dengan jelas ya posisi kanan kirinya ini masih jauh apalagi untuk kiri ini biasanya blind spot kalau nyetir sendiri ya sudah bisa dibantu dengan penggunaan kamera 360 jadi aman kita akan mulai mundur ini tampilan 3D dari atas depan kosong daerah blind spotnya aman ini mobil juga posisinya masih jauh aman masuk kotak jadi dipastikan presisi lurus dengan bantuan kamera 360 segera pasang head unit Android fit kamera 360 untuk mobil Anda karena membantu dalam Anda perjalanan untuk navigasi sekaligus menghibur memberikan informasi selama perjalanan di upgrade juga dengan model captain seat jadi nanti joknya ini kita lepas dulu modifikasi model captain seat kalau sudah selesai tinggal dipasang lagi ya setelah dimodifikasi selama 2-3 hari jok tengahnya sudah menjadi model captain seat sekarang sudah ada sandarannya akses keluar dan masuk dari baris kedua dan ketiga akan lebih mudah lebih lega untuk armrestnya sendiri bisa disesuaikan tingkat ketinggiannya tinggal memutar saja seperti itu dan ini untuk menurunkannya disesuaikan dengan keinginan interiornya sudah upgrade auto folding mirror jadi sekarang sebelahnya sudah bisa melipat otomatis dengan versi yang original untuk auto folding mirrornya fit dengan auto modul remote memang harus diakui ya pemirsa jika Anda datang kepada toko yang tepat maka mobil Anda akan tampil hebat terima kasih telah menonton